Pemeriksa video seorang kakek pengemis di Brebes, Jawa Tengah membeli puluhan gram perhiasan emas menggunakan uang receh viral di media sosial. Karyawan toko emas pun sempat kewalahan saat menghitung dua karung uang receh selama dua jam. Video seorang kakek di Brebes, Jawa Tengah membeli 28 gram perhiasan emas menggunakan dua karung uang receh beredar luas di media sosial. Video diunggah oleh akun Instagram ad-andreli 48 pada Rabu 30 Juni lalu. Pengemis bernama Januri, warga ketanggungan Brebes tersebut membeli perhiasan emas di toko Rama. Lansia 75 tahun tersebut datang dengan menumpang mobil bak sambil membawa dua karung uang receh. Meski penampilan yang tampak kurang meyakinkan, pekerja toko tetap melayaninya layaknya pelanggan lain. Saat dilat isi dalam karung, ternyata berisi uang receh pecahan dua ribu, seribu, hingga uang koin lima ratus rupiah. Pagi-pagi banget sih ya baru buka, terus bapak-bapaknya ke sini, ngomongnya nggak jelas, cuma bilangnya tak, bawa uang receh, mau beli ini, kayak gitu. Terus kan bingung ya, terus yaudah dibawa aja ke sini, kayak gitu. Terus itu bapak-bapaknya bawa uang satu karung, dibawa ke sini, terus dihitung, terus lu berhitung, terus baru milih emasnya. Untuk menghitung seluruh uang receh tersebut, empat pekerja butuh waktu sekitar dua jam. Dengan uang tersebut, Januri membeli 28 gram emas dalam bentuk kalung 10 gram dan dua buah gelang seberat 18 gram. Total uang yang ia belanjakan sekitar 9,3 juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, melaporkan.